Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak DM Banyak komentar di Facebook Messenger juga Tentang performa persip Yang menurut kemudian Berandai-andai siapa sih Pemain yang harus diganti di musim depan Saya rasa itu kejauhan ya Kalau kita sudah membahas itu Kompetisi aja belum selesai Tetapi yang perlu dicatat Ataupun digarisbawahi bahwasannya Ada lini-lini persip Yang di akhir-akhir Kompetisi ini mengalami penurunan Saya setuju Dengan salah satu komen ataupun beberapa Komentar di Facebook Tentang lini belakang kita Kita memiliki Ahmad Joprianto Victor Ibnifo dan Nick Weepers Nick Weepers di awal-awal Bergabung di persip sangat luar biasa Saya yakin dengan pemain ini Tetapi di akhir-akhir ini Nick Weepers Larinya juga sudah berkurang Determinasinya juga sudah Berkurang banyak mendapatkan Kartu sampai detik ini Sudah sembilan ya Sembilan ataupun Sepuluh kartu kuning Satu kartu merah Itulah yang membuat kita rugi Kemudian Intercept-intercept juga sekarang Kurang Lebih Lebih dominan sekarang Desuke Sato yang luar biasa Kemudian Victor Ibnifo juga larinya juga speednya sudah kurang Apalagi faktor usia yang kita sudah tahu Kemudian Joprianto juga mengalami penurunan performa Saya rasa di persip saat ini memang di lini bertahan kita kurang Mudah-mudahan nanti di kompetisi musim depan ada sedikit penyegaran di lini belakang persip ini Tetapi untuk menilai kok Ini yang harus dicoret Ini sih harus yang dicoret Saya rasa tidak Belum saatnya kita berbicara itu Karena kompetisi belum selesai Tetapi Menurut saya Saya soroti memang di lini belakang kita Agak mengalami penurunan Ketika hal ini terus-terusan berlanjut Bukan tidak mungkin musim depan akan ada pergantian di sektor belakang Menurut saya seperti itu ya Boboto Banyak juga yang komen tentang Ya benar Nick Wipers sekarang mentang-mentang sudah ada usaha di Indonesia Kemudian aman di persip Kemudian main seenaknya Apalagi kemarin di pertandingan melawan persi ke diri Ketika striker persi ke diri lari dengan cepat Nick Wipers hanya jarang santai di tengah lapangan Itu kan Disoroti Boboto Saya pun menyoroti itu Tapi kita tidak wajib untuk Apa ya Menghajar ataupun menghantam Kualitas pemain itu dengan seenaknya Enggak Tapi Kritik ya Mengalami penurunan Ya di lini belakang Saya setuju akan itu Tetapi Kita serahkan kepada Tim latih di musim depan Tapi penurunan Ya Saya rasa memang ada penurunan Menurut Boboto gimana Apa sih yang kurang dari persip Depan Tengah Atau belakang Atau penjaga bang Menurut saya Back Kita memang harus di upgrade Mungkin begitu saja ya Boboto Tulis komentarnya Jika Anda memiliki saran Kritik Ataupun Usulan Untuk persip Di musim depan Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih